Rumput GBK ditanam ulang demi laga Timnas Indonesia Pengelola Sadiun Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta akhirnya melakukan perbaikan kualitas rumput usai dua laga Timnas Indonesia pada bulan Juni 2024 Saat itu Timnas Indonesia tengah menghadapi Irak dan Filipina pada dua laga Pamungkas Ronde Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Tim Aswan Sinteyong itu kalah 0-2 dari Irak dan menang 2-0 atas Filipina Hasil tersebut membuat Tim Garuda lolos ke Ronde Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kualitas rumput SUGBK pada dua pertandingan itu jadi sorotan publik Pasalnya, sejumlah titik di lapangan SUGBK mengalami kerusakan Alhasil, para pemain tidak leluasa mengalirkan bola Selain itu, para pemain juga mengalami resiko cedera lebih besar di lapangan tersebut Salah satu momen yang paling diingat saat gol pertama Timnas Indonesia laga lawan Filipina yang dicetak oleh Tom Haye Tom Haye saat itu ingin selebrasi knee slide yang biasa dilakukan di SC Herenfin Namun, selebrasinya gagal karena kedua lututnya mengalami luka Beruntung, Timnas Indonesia setidaknya tidak akan memakai stadion utama Glora Bung Karno usai dua laga tersebut pada laga pertandingan perdana Ronde Ketiga Pada bulan September 2024 mendatang, pertandingan kandang perdana Timnas Indonesia akan dipindah ke Stadion Glora Bung Komo, Surabaya Laga kandang terdekat berikutnya dari Timnas Indonesia bakal terjadi pada Oktober 2024 Waktu empat bulan dipakai oleh manajemen stadion untuk merevitalisasi ulang rumput GBK Hal ini diketahui dari postingan akun love underscore GBK di Instagram Saat ini sedang dilakukan pekerjaan revitalisasi lapangan stadion utama GBK atau SU GBK sebagaimana telah GBK lakukan pada tahun 2022 dalam rangka menyebut Piala Dunia U20 tahun 2023 Tulis love underscore GBK Penjelasan PSSI soal situasi kontrak Sintaeyong Exko PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan soal situasi kontrak Sintaeyong STY bersama Timnas Indonesia Arya menjelaskan, STY belum membubuhkan tanda tangan kontrak anyar dari PSSI sejatinya karena tengah sakit Di samping itu, Arya juga berbicara mengenai isu soal Sintaeyong dilirik untuk menjadi pelatih baru Korea Selatan Pria berumur 53 tahun itu menjelaskan, kabar Sintaeyong ingin direkrut Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA tak benar Sudah dikatakan oleh Pak Ketum, Erik Thohir, lagi sakit Tolong tidak perlu banyak asumsi, kata Arya kepada awak media termasuk kompas.com di GBK Arena pada selasa tanggal 25 Juni tahun 2024 Dari KFA belum ada resmi mengatakan kalau mereka tertarik Sintaeyong, belum ada, ini sedang sakit, lanjutnya Lebih lanjut, Arya mengatakan, pelatih Korea Selatan itu sudah menyetujui klausul kontrak yang diberikan PSSI Staff khusus Menteri BUMN itu lalu mengungkapkan Sintaeyong tinggal menandatangani saja kontrak dari PSSI Ketika kami berbicara, harus tahu kontrak bisnis Saat sudah mau tanda tangan, klausul, poin-poin sudah selesai, diskusi juga, kata dia Kecuali Pak Erik mengatakan, kontraknya masih berproses, itu berarti masih negosiasi, ini tinggal tanda tangan kata Pak Erik, tuturnya Pak Erik mengatakan kalau ada yang tertarik apa boleh buat, tetapi yang pasti dari sisi bisnis PSSI sudah melakukan semua, lanjut dia Nova Arianto disebut mirip STY banget Timnas Indonesia U16 menang telak 3-0 versus Pilipina di match day kedua grup A piala AFF U16 2024 Netizen memuji taktik yang diterapkan pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto Timnas Indonesia U16 sukses meraih kemenangan telak 3-0 atas Pilipina di Stadion Manaha Senin 24 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat Skor garuda muda telak panas di laga tersebut karena gol-gol mereka tercipta di babak kedua Gol di babak kedua tak lepas dari perubahan taktik yang dilakukan oleh Nova Arianto Mantan back Timnas Indonesia itu memasukkan sejumlah pemain Salah satunya Muhammad Mirza Firjatullah Mirza yang masuk di babak kedua menggantikan Josh Hollone langsung membuat perbedaan Pemain Dewa United itu sukses mengemas 2 gol pada menit ke-7-1 usai memanfaatkan terobosan Alberto dan sontekannya di injury time Satu gol lainnya dicetak lewat Evandra Floresta di menit ke-6-5 Kejadian Nova itu membuat netizen teringat Sinteo Nova dinilai benar-benar menerapkan ilmu yang didapat dari STY selama menjadi asisten pelatih Udah saya bilang saya lebih tertarik pelatihnya Coach Nova Dan terjadi dia benar-benar ngikutin STY banget dari line up aja gak bisa ditebak Tulis salah satu akun X STY sudah transfer knowledge Ketik Coach Nova dan 70% sudah diterapkan Mantap Tulis akun lainnya Bagaimana nasib Timnas Indonesia jika ditinggal STY Pelatih Tim Nasional Timnas Indonesia Sinta Eyong kabarnya di lirik asosiasi sepak bola Korea Selatan KFA Hingga saat ini, Sinta Eyong yang kontraknya berakhir pada Juni tahun 2024 Belum menandatangani perpanjangan kontrak baru Lantas, bagaimana kondisi Timnas Indonesia jika ditinggal Sinta Eyong? Peneliti sepak bola asal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMI, Fajar Junaedi menuturkan Sinta Eyong telah membangun fondasi yang baik untuk Timnas Indonesia Hal ini terlihat dari prestasi dan rekor yang diterokan oleh STY selama menangani Indonesia Fondasi yang dibangun Coach STY seharusnya dirawat dan bahkan dikembangkan Kata Fajar saat dihubungi Kompas.com Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024 Kendati demikian, Sinta Eyong berhak menentukan pilihannya sendiri untuk selanjutnya Menjadi pelatih Timnas yang peringkatnya lebih tinggi tentu menjadi lebih prestisius Dan sekaligus meningkatkan portofolio pelatih Ujar Sekretaris Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat PP, Muhammadiyah ini Fajar menuturkan, Timnas Korea Selatan yang lebih prestisius dapat menarik perhatian Sinta Eyong untuk melatih tim negara asalnya Karena itu, katanya, PSSI harus memberikan tawaran yang lebih baik dibandingkan KFA Ini bisa berupa materi maupun non-materi Seperti kenyamanan dan otoritas kepelatihan yang lebih Lanjut dia Asosiasi Sepak Bola Korea KFA Belum menunjuk pelatih permanen untuk menggantikan Jurgen Klinsmann dari Jerman yang dipecat pada Februari lalu Setelah tersingkir dari semifinal Piala Asia U23-2024 Terima kasih telah menonton!